Sebanyak 3 bus arus balik gratis, bantuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Minggu pagi 14 April 2024 diberangkatkan dari depan pendopo Surya Geraha Kabupaten Magetan. Adanya bantuan armada bus balik gratis tersebut tidak disiasiakan oleh warga. Sebanyak 140 warga Kabupaten Magetan dari berbagai daerah ini akan diberangkatkan kembali merantau ke Jabodetabek setelah merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah bersama keluarganya di Kampung Halaman. Tidak hanya warga Magetan, bus balik gratis ini nantinya juga akan digabung dengan sejumlah warga dari Madiun. Salah satu pemudik mengaku adanya bus balik gratis ini cukup senang karena bisa membantu mengurangi biaya atau ongkos perjalanannya untuk balik ke Jakarta. Mereka berharap setiap tahunnya terus ada. Gratis ini gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah buat saya, saya bantu, saya beri dengan keluarga. Alhamdulillah, pokoknya Pak. Selesai Pak, buat warga Magetan. Memang sering ikut balik gratis ini, Bu? Saya dulu jasalah harja, Pak. Baru kali ini saya baru tahu. Buku jalan, kesannya ada lagi, bantu saya, bantu saya, bantu saya, bantu saya, bantu saya. Tujuan ini kemana ini, Bu? Saya kejahatan-kejahatan. Berapa rombongan ini, Bu? Saya, empat. Empat. Amanat saya, tiga, saya satu. Empat. Pemberangkatan arus balik gratis dilepas langsung oleh PJ Bupati Magetan Hergunadi beserta jajaran terkait. Budi gratis yang disubat dari Dinas Provinsi Jatimur, kami tentunya mengucapkan terima kasih pada Pak Fisi Gubernur, Pemerintah Provinsi Jatimur, khususnya dari Dinas Perhubungan Provinsi Jatimur yang sudah menyediakan pedis untuk budi dari warga Magetan yang ada di Jakarta. Selain memberangkatkan balik gratis pada minggu pagi kemarin, Pemerintah Kabupaten Magetan pada Senin pagi juga memberangkatkan balik gratis sebanyak 350 warga Magetan dengan menggunakan tujuh armada besetujuan Surabaya.